Halo naku, jangan lupa di like videonya ya Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya Udah ya kak, sampai sini aja Ih masuk ke dalam, kenapa dek sikit lagi loh rumahku Aku mau jemput cewekku lagi kak, udah nunggui dia ini Ih sebentar lagi nyadi, ayolah dek Nggak bisa loh kak, cewekku udah nunggui loh, udah turun lah kak Eda, rumah siapa yang mau dijual? Bukan urusanmu Eda, ah Ih capek kali aku ah, pegel-pegel rasa badanku semua Ih, ngapain si Eda itu? Semoga cepatlah akulah rumah ini, udah suntuk juga aku Ah Eda, apa ini? Apa kau kok marah-marah pula orang ini rumahku? Sukatikulah Kenapa dijual Eda? Aku kan masih tinggal disini Aku butuh HPnya Eda Anakku mau masuk angkatan Cai manalah aku mau cari duit Rumah inilah aku jual Tapi kan masih banyak kontraanmu yang lain Eda Kenapa mesti rumahku? Eh, uang-uang mencatur Kau pula yang mengatur Suka-suka hatikulah dak Orang aku yang punya rumah kok Tapi kan aku baru bayar kontraan dak, cemananya Cinta Bani, cinta Bani Kalau rumah ini laku Kubalikan sisa uang kontraanmu Eda Selo kau Ah Tapi kan kontraan di kampung ini udah penuh dak Kami mau tinggal dimana? Urusan kau Risma, itu bukan bisnisku Kau carilah sendiri Terkadang Eda, hidup kita ini perlu tegas sama orang lain Untuk kepentingan hidup kita sendiri Jangan menjadi orang yang seganan Hatimu akan terluka Memang gak ada lah hati silintah darat itu Mau tinggal dimana lah kami Belum lagi ngangkat barang-barang Mudah-mudahan gak ada lah yang mau beli rumah ini Rumah-rumah artis ini kok besar-besar kali lah Apa gak capek bersihkannya itu? Kenapa bangun rumah besar-besar kayak gitu? Bikin sarang hantu aja Eh kalo awak buka pintu langsung nampak dapur udahlah Ya sampe em-em-em-an gitu bangun rumah ya Dapet duit dari mana orang ini? Gak halal ini pasti korupsi Kalo gak judi online Ah siapa sih itu yang nelpon bang? Burang aja pun Apa Stella? Ma? Stella menang undian 500 juta ma Eh ampun kaget mama Yang betul adek Eh bukan duit hasil dari jual itumu kan? Ya ampun sih Enggak dong ma Ini Stella beneran menang undingan ma Nanti kalo udah cair Stella TF langsung ke rekening mama ya Mah uangnya untuk kita buat usaha aja Kita tuh harus punya simpanan di kampung itu ma Ya? Iya betul kali yang kau bilang itu Stella Kita harus punya simpanan Tapi kalo di kampung-kampung sini apa ya dek? Mama pun bingung Gampang ma Cari aja rumah di kampung itu yang mau dijual Nanti kita bikin kos-kosan Oh iya bisa juga itu dek Belum ada memang di kampung ini Yaudah mama keliling dulu cari rumah yang mau dijual ya Yaudah ya ma Ini Stella lagi jalan sama Vika ke kantornya Biar cepet cair gitu duit kita ma Pokoknya nanti Stella kabarin ya kalo udah masuk ma Iya iya Ya ampun Vik mimpi apa Gue dapet undian 500 juta bok Gue jadi kaya seneng banget deh Ih memang anak pembawa rezeki kau Stella Gak sia-sia mah membesarkan kau pake mecin Ya ampun cair ah Saatnya ria-ria Beginilah bayoh kalo laki tak korjo Harus pandai wak mencari duit Wak ndai Apa Risma? Belum siap es lilin ku Agak sore lah kau dateng lagi loh Gak mau beli es lilin aku loh Jadi ngapain kau kesini bayoh? Aku mau curhat loh wak ndai Tak ada duit ku lagi Riz Kau selalu kau mau cari pinjaman ke tempatku Udah tau aku susah Aku gak mau hutang duit loh wak ndai Jadi ngapain kau kesini bayoh? Itulah si edak Tiba-tiba mau dijualnya rumah kontrakan yang ku tempat itu wak ndai Memang bangke nya si edak itu Alamak bayoh Gak bisa begitulah Riz Kan masih ada penyewanya Abisin dulu kontrak dari penyewanya itu Baru bisa dijual Begitu caranya Entah itulah wak ndai Untuk kali aku mikirkan nya Entah kemana pikiran dia Udah begini aja jang Kau bilang sama si edak itu Kita bawa ke ranah hukum Panggil polisi Panggil kepling lurah semuanya Pasti takut dia Gak mungkin lah takut dia wak ndai Dia kan tau aku miskin Gak akan sanggup aku ngurus pekaranya kayak gitu Udah lah pulang laku dulu wak ndai Nanti ada pula yang nengok rumah itu Yulah Riz Semoga Tak ada lah yang beli rumah itu ya Gak ada yang mau beli memang Tapi kan aku udah malu wak ndai Ada sih itu tulisannya rumah ini dijual Besar pula itu tulisannya Nah tapi kan ketutup sama badanmu yang lebih besar Udah lah itu ah Udah lah wak ndai pulang laku Jadi kayak mana es lilin ini gak beli kau Ah gak mau aku beli es lilin Badai memang kau Disini cuma dateng curhat 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 aja Bukannya ngasih solusi Awak gak miskin Wala kayak gini lah kalo orang miskin Juruk udah busuk pun tak palar-palarin juga lah Sri Apandang Masuk bukannya Assalamualaikum Kayak hantu aja kau tiba-tiba timbul Ah udah lah itu Eh rumah busukmu ini gak dijual Uangku berlebih kali di berangkas itu Tidur aja Mau aku suruh kerja Maksudnya mau nyari simpenan Investasi rumah gitu Jual aja ya Ha Sri Biar aku ambil langsung duetnya Berapa ini rupanya ha Paling gak sampe lah Tiga-tiga rius juta ini ya kan Apa limpu 50 juta lah ya Ya Sri Anggalan dang Gemblong kau Sombong kali si miskin ini Lagi gak butuh duet rupanya kau Hah Ya butuh dang Siapa sih yang gak butuh duet Cuman kalo jual rumah Mau tinggal dimana aku Ya di kolong jembatan lah Pas kali itu untukmu Kalo mau dijual kabar ya Gak aku jual Sombong kali manusia sebiji itu Baru dapet duit sikit aja semua Mau dibeli dia Tuh Kayak mana caranya biar rumah itu gak laku ya Baru kupikirkan Udah ada kereta itu hadapan rumahku Pasti mau tengok rumah itu Bisa juga nih rumah buat drosir ya Heh ada apa ya pak Mau tengok-tengok rumah kak Kan disual nih Iya memang Tapi men masuk-masuk aja ya Tadi aku panggil-panggil Gak ada orang Pintu udah buka Aku masuk aja lah Oke kemana Udah pergi sana Gak usah beli rumah ini Karena rumah ini berhantu Nenekku sering gentayangan disini Kuburannya aja itu dalam kamarku Walah paling takut aku sama hantu kak Pamitlah aku kak ya Eh kak Orangnya mana ya Siapa yang punya rumah ini Ih ya akulah Oh kok coraknya kayak pembantu ya Hehehe Eh kak ini rumahnya dijual gak ya Enggak Is dijual aja kenapa kak Aku lagi nyari rumah untuk kos-kosan Aku rasa pas sekali rumah ini loh Ih enggak kak Kalau aku bilang enggak Enggak Udah jual aja kenapa sih Eh rumah mulai sini ku beli Enak aja kau menawar rumah orang ya So banyak uang kau Pegi kau pergi Hehehe Belum tau kau siapa aku ya Hehehehehe Kenapa kau nangis dah Mama tidur sampe denger Indah sedih mak Rumah Amat dijual Nanti Amat pindah Indah gak ada kawannya lagi Hehehe Yaudah Landah jadi mau kayak mana lagi Kalaupun Amat pergi sama mamaknya Nanti kan bisa teleponan Bisa video call Sama ajanya itu Masih bisa ngomong sama Amat loh Indah gak mau teleponan sama Amat Gak puas loh Mak Indah kan maunya main-main sama Amat Mak Kalau enggak Amat sama mamaknya tinggal rumah kita Napa Mak Biar Indah bisa main-main sama Amat Ya Ya Allah Udah Landah tolong Landah tolong Ada-ada aja Indah lah Masa mamaknya sama Amat mau tinggal disini Rumah kita udah kecil deh Jangan yang aneh-aneh Belum nanti makannya Tidurnya dimana Kalau orang itu sakit kayak mana Indah Udah lah aku miskin Jangan ditambah susah lagi Kenapa Indah Kalau Amat pigi-pigilan Indah Kamu bisa kau cari kawan baru Ah Tak segampang itu Ku mencari kawan baru Tak segampang itu Ku menemukan Cocok seperti dirimu Amat Risma juga Amat Kembek Muna pelit Kok lantam kali perempuan sebiji itu ya Baru tahu aku Eh dijual rumah ini Langsung aja aku beli ya Biar langsung pindah kau dari kampung sini Rumah si Eda ini kan Ada aku nomornya Ih memang dengki kali dia sama orang Halo dak Kau jual rumah yang ditempatin kaum Dua Farisma ini Mulutnya lah Ya aku lah yang beli dak Kau pikir aku agen Udah kau bawa semua surat-suratnya kesini ya Biar langsung serah terima kita Aku gak bisa orang yang nunggu lama-lama dak Kalo jadi langsung bayaran Takutku duitnya di rumah itu jadi sarang tikus Cepet kok ya dak ya Eh mau kemana? Miskin megang-megang Mau tengok dalam rumahnya lah Kan mau aku beli Terima kasih Mereka Cee sedih nih ye Jahat kali lah kau sama aku eh dak Eh dak Ku beli lah rumahmu ini ya Berapa harganya? Agi nih ya dak Aku buka harga di 250 juta Ih jangan Kak Endang Mahal kali tuh Dia lagi perlu duit Masa rumah sekecil ini 250 juta 100 juta ini harganya Oke dak Ku bayar 250 juta ya Ah mantap eh dak Deal ya Laku juga pak Tindak kau dari rumahku kerbo Tunggu-tunggu dak Anakku nelpon ini Cuman anak mama yang paling cantik Ini main kek mama Udah cair duitnya deh Transfer lah mama terus Udah dapet rumahnya ini Biar kita bikin kos-kosan Maa Stella gak jadi menang undian Stella kena tipu maa Semua barang Stella abis Apa? Kok kena tipu? Semua barangmu abis? Iya maa Sampai mobil kawan Stella juga terjual Gara-gara Stella kena tipu Gimana dong maa Maa carikan duit 200 juta dong maa Untuk ganti mobil kawan Stella Tadi Stella jual mobil dia Aduh pau kali lah kau Stella bisa kena tipu kau bodoh Kau bodoh-kau bodoh Kau kebanyakan makan mecin kok memang Halo maa Is kok dimatiin gimana Dang Vika Umbun Hahahaha Cipa Mami Diam Hahahaha Halo gak usah lagi kau di telepon anak tau kau memang Udah jual badan aja kau Gak usah kos-kosan lagi tuh Hei amang tinggi kali padahal harganya itu Ah Udahlah gini aja aku beli ajalah rumah ini 250 kan Nah ini dia 100 250 Cuma kurang nolnya aja nyanyi Gak apa ya Matamu Ah Naku Mau cari rumah murah Tanya sama beti lah Aaaaaah Aaaaah Aaaaah Tanya sama beti lah Aaaaaah Ini memang anak pembawa rejeki kau Stella, gak sia-sia membesarkan kau pake. Gak bahaya tak kopi jahe kau bilang. Gak apa-apa lah, kenapa ya. Eh, kereta siapa yang parkir di mulut kak rumahku? Ih, hatu nenekku. Hei, mau kemana? Mama? Pindah, komodori. And action. Mantap, pak. Gila, sayang. Cut. Hah? Oh, disini. Gue pake klipon, bang. And action. Suaranya aja lah, namanya suaranya. Yaudahlah, ya. And action. Nanti amat pindah. Tinggin ya. Tiga. 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 Terima kasih.